Aku dan suamiku jalan ke hutan dan cuaca disini sangat dingin hari ini plus satu plus satu bukan minus ya pak plus satu derajat tapi tidak minus dan minggu yang lalu disini banyak sekali salju tapi sekarang saljunya sudah menjadi air ya Nah itu jalanan di belakang kita itu becek karena basah karena kebanyakan hujan atau kebanyakan salju yang turun disini makanya jalanannya becek tapi di atas sana itu jalanan sudah bagus dan kita akan jalan ke hutan dan kita sudah membawa bekal untuk makan kita mempunyai dua pisang yang dimakan ini adalah hutan yang di daerah sini itu suamiku lagi tidur di bawah pohon yang rindang katanya dia mandi dengan pohon itu dia ya oke katanya dia harus mendengarkan apa kata bau pohon setelah suamiku memeluk pohon tersebut dan aku pun mengikuti suamiku tersebut dan aku pun mengikuti suamiku untuk memeluk pohon tersebut dan aku di hutan sangat senang sekali berjoget-joget dan memutari pohon-pohon yang dipeluk suamiku itu adalah aku yang memeluk pohon mendengarkan apa kata pohon aku dan suamiku menikmati sekali keindahan keindahan alam yang ada di hutan ini setelah itu kita melakukan beristirahat karena kita sudah setengah jam jalan kaki hari ini kita jalan kaki ke hutan tidak begitu lama kurang lebih satu jam karena mengingat waktu yang tidak ada kebetulan di dalam keranjang aku membawa dua pisang dan satu teh ya itu itu adalah air teh yang aku buat kita selalu saja minum menggunakan dengan air teh karena di hutan hari ini sangat dingin jadinya aku dan suamiku aktivitas aku jalan ke hutan karena di rumah ataupun di kebun tidak banyak pekerjaan jadinya pekerjaan kita hari ini untuk jalan ke hutan bagaimana dengan kalian senang gak kalian kalau jalan ke hutan kalau aku dan suamiku itu sangat senang jalan ke hutan kalau jalan ke kota itu kurang begitu senang karena di hutan itu udaranya sangat bagus sekali kita bisa menikmati permandangan alam yang dibuat dari ketumbuhan yang sangat bagus meskipun pepohonan disini tidak ada meskipun pepohonan disini tidak ada bunganya tetapi kita bisa menikmati perundahan alam yang ada di hutan ini aku dan suamiku selalu saja jika ada waktu jalan ke hutan nah ini adalah suasana di hutan ini karena sekarang itu musim dingin dan dadaunan pun tidak kelihatan hijau sebagian dadaunan itu atau pepohonan kelihatan mati padahal itu tidak mati nah di atas pohon ini ini adalah ada jamur yang kelihatannya keras sekali tapi ini jangan khawatir jamur ini adalah jamur pengobat kanker jamur ini bisa digunakan ya kita ambil dan dipotong-potong kecil-kecil dicuci bersih kemudian dijemur lalu kita seduh menggunakan dengan air panas nah itu adalah jamur yang untuk penyakit kanker nah di atas sana juga banyak sekali jamur dan aku pun menemukan jamur kuping yang sudah kering nah itu adalah bentuk jamur pengobat di bawah jamur itu di bawah jamur itu itu warnanya merah dan di atasnya warnanya kecaklatan itu adalah jamur yang bisa digunakan untuk obat dan aku pun menemukan jamur aku tidak tahu itu jamur apa tapi intinya jamur tersebut itu sudah tua dan jamur itu tidak bisa dimakan lagi nah perjalanan kita disini ini sangat menyenangkan dan kita pun juga hari ini ini sudah menuju pulang ke mobil jadinya aku mampir sebentar untuk menikmati suasana jika ada jamur yang menempel di pohon dan aku pun melihat ada tangga yang ada di atas nah itu biasanya digunakan untuk orang berburu di sini banyak sekali rusa tapi rusa itu tidak boleh berburu di sini ada waktunya yang bisa berburu rusa yaitu di bulan Oktober sampai November nah orang yang mau berburu naik ke atas tangga tersebut dan dari atas mereka bisa melihat rusa dan suamiku pun juga mau naik ke atas tapi dia tidak bisa dan aku bilang naik ke atas tapi dia tidak mau kemudian aku melempar dia dengan kayu kecil dan setelah aku puas melihat perjalanan di atas aku pun kembali turun dan melakukan perjalanan untuk menuju ke mobil nah setelah itu aku pun juga lihat ada jamur yang ada di atas pohon itu banyak sekali tapi jamur tersebut itu sudah tua tapi jamur itu pun juga tidak bisa dimakan ini adalah air yang mengalir di hutan itu seperti air ini rasanya enak kalau dengar suara air aku sangat senang sekali tapi kebetulan di daerah sini tidak ada ikan yang berenang karena air ini tidak ada ikannya ini adalah air yang mengalir sampai ke sana ini adalah jamur nah jamur tapi jamurnya sudah tidak bisa dimakan tuh banyak di bawah sudah mati jamurnya sudah keras jamur keras tuh jamurnya jamur keras sudah mati dia itu suamiku sudah bye-bye bye-bye kita sudah tiba di parkiran dan sekarang kita mau menuju pulang ke rumah wow makan ya pak makan roti katanya 27, 28, 28, 28, 28, 28